Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi anda keluarga penerima manfaat BKH dan BPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru dan ini terkait Ada 6 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut mulai dicairkan kembali Tepatnya pada bulan Mei di tahun 2024 Keenam, bantuan sosial dari pemerintah ini Bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPM, BKH dan BPNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai wilayah Bagi yang sudah cair maupun bagi yang belum cair bantuan sosialnya Kira-kira ke-6 bantuan sosial dari pemerintah apa saja Yang akan kembali dicairkan pada bulan Mei tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut, bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama Bahwa pada bulan Mei di tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali melanjutkan Mencairkan bantuan sosial di berbagai daerah Diprediksi pada bulan Mei tahun 2024 Terpantau ini ada 6 bantuan sosial dari pemerintah yang bersiap Akan dicairkan merata prediksinya Yang bisa dirasakan manfaatnya Bagi anda, KPM PKH dan PPINT di berbagai daerah Langsung saja, bantuan sosial yang pertama Yang akan dicairkan pada bulan Mei Diprediksi ini adalah untuk bantuan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Perlu dipahami bersama Bahwa pada bulan Mei di tahun ini Adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap ketiga Yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan ini khusus bagi KPM yang dicairkan melalui Kartu KKS Merah Putih Itu bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Dan ini merupakan bulan pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Bagi KPM yang dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Bantuan PKH itu dicairkannya setiap 3 bulan sekali Untuk alokasi bulan April, Mei dan Juni KPM yang dicairkan melalui PT.Pos Bagi anda, KPM PKH dan PPINT Yang dicairkan melalui Kartu KKS Merah Putih Maupun yang dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Siap-siap pada bulan Mei ini Proses pencairannya diprediksi akan kembali disalurkan Kemudian bantuan sosial yang kedua Yang akan lanjut kembali dicairkan pada bulan Mei Ini adalah untuk bantuan pangan beras 10 kg Kita sudah ketahui bersama Bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah mulai disalurkan di bulan Januari, Februari, Maret dan April kemarin Dan pada bulan Mei ini Pencairan bantuan pangan beras 10 kg Ini masih kembali dicairkan untuk alokasi bulan Mei Dan proses pencairannya ini akan selesai disalurkan Hanya sampai bulan Juni tahun 2024 Bantuan pangan berupa beras tersebut Diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat Yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Alhamdulillah para KPM PKH dan PBNT Ini juga berhak bisa mendapatkan bantuan pangan beras 10 kg Dan ini khusus bagi KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat Kemudian untuk bantuan sosial yang ketiga Yang bersiap dicairkan di bulan Mei ini Adalah untuk bantuan BLT MRP Atau mitigasi resiko pangan Senilai Rp600.000 Yang proses pencairannya Diprediksi mulai disalurkan di bulan Mei ini Untuk BLT MRP Alokasi bulan April, Mei, dan Juni Kita sudah ketahui bersama Proses pencairan BLT MRP Rp600.000 Ini saat ini masih ditunggu-tunggu Proses pencairannya Para KPM harap bisa bersebar Karena proses pencairannya ini masih dalam proses oleh pusat Dan akan segera dicairkan melalui PT POS Indonesia Kemudian bantuan sosial yang keempat Yang bersiap juga akan disalurkan Pada bulan Mei di tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan BBNT tahap keempat Kemudian bantuan sosial yang kelima Yang akan lanjut dicairkan di bulan Mei Ini merupakan untuk bantuan PIP Kemendik Putri Stek Berdasarkan informasi yang dihimpun Pemerintah saat ini masih mencairkan Program bantuan PIP di tahun 2024 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan Pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp13,4 triliun Untuk bantuan PIP di tahun 2024 Dana PIP tahun ini akan disalurkan kepada 18,5 juta siswa dari jenjang SD SMP SMA Proses penyaluran dana PIP ini akan dibagi Sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya PIP tahap 1 itu sudah disalurkan kepada siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April PIP tahap kedua itu sudah disalurkan Saat ini masih kembali dilanjutkan Proses pencairan PIP tahap kedua Pada bulan Mei sampai bulan September tahun 2024 Belajar penerima PIP tahap kedua Ini merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan Dalam surat keputusan SK penerima program tersebut Bantuan PIP untuk tahap ketiga Ini juga penyalurannya direncanakan Akan dilaksanakan pada bulan Oktober Sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM PKH dan PIP inti dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah yang sudah ditetapkan Anaknya menjadi penerima bantuan PIP di tahun 2024 Bagi yang belum cair Ini siap-siap akan segera cair Ada saldo masuk bantuan tambahan anak sekolah Mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 pada bulan ini Kemudian untuk bantuan sosial yang ke-6 Yang akan dicairkan pada bulan Mei Ini merupakan bantuan Kartu Jakarta Pintar Atau KJP Plus untuk tahap yang ke-2 Selain bantuan PIP Ada bantuan sosial lain Di bidang pendidikan juga Yaitu Kartu Jakarta Pintar Atau KJP Plus tahap ke-2 Hanya saja KJP Plus tahap ke-2 Cair khusus untuk bagi warga Jakarta saja Dan itulah Kenam bantuan sosial dari pemerintah Yang akan disalurkan pada bulan Mei Hingga akhir bulan Mei mendatang Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya